Hi guys welcome to my youtube channel hari ini aku mau ngasih tau kalian cara buat cincol soalnya cincol itu kan kalau misalnya enggak lagi bulan puasa atau lebaran gitu kayak enggak enggak terlalu musim cincol kan jadi sedikit jadi sekarang aku pengen ngasih tau kalian cara bikin cincol aku pakai netri jalan rasa cincol atau penas jeli aku pakai yang ini nah ini nanti aku masaknya pakai 1000 1000 mili air atau satu liter air soalnya kan kalau cincol itu teksturnya agak lembut nah netri jalan ini biasanya kan agak keras gitu jadi aku yang seharusnya pakai 700 mili aku jadi 1000 mili nah sama-sama gula 8 sendok jadi aku kalau mau bikin cincol cincol gitu aku udah nyetok di rumah langsung kita mulai aja sekarang kita buat cincolnya ya didihin airnya kita masukkan cincolnya aduk sampai rata masukkan gulanya 8 sendok kalau ingin lebih manis masukkan gulanya 10 sendok aduk sampai rata uh hitam banget tunggu sampai mendidih ya habis itu matiin apinya nah ini udah mendidih lihat tuh warnanya udah mirip banget sama cincol kita matikan kita tunggu agak dingin baru dimasukin cetakan ini udah agak dingin kita tuang ke cetakannya ya yang kental kayak gini yang diatasnya jangan dimasukin wanginya enak ya keras agar-agar cincolnya tuh sekarang tinggal dipotong-potong kalau aku mau dipotong jadi kotak-kotak wangi sama teksturnya udah cincol banget warnanya juga nah ini udah aku pakai potong jadi kotak-kotak kayak gini sekarang pengen aku masukin ke tempat yang ada tutupnya jadi kalau dimasukin ke kulkas aman deh bisa dipakai untuk es buah es campur yang lain-lain nah ini kok kalau dingin-dingin enak banget abis itu karena ini jeli jadi bisa dimakan haa nah ini kok kalau dingin-dingin enak banget abis itu karena ini jeli jadi bisa dimakan haa misalnya kan kalau cincau harus diolah dulu mirip banget guys sama cincau beneran benihnya juga sama wanginya enak banget tinggal ditaruh ke luka siap dipakai deh sekarang aku mau langsung bikin minuman aku mau bikin cincau sama kayak minuman coklat gitu nah sekarang aku mau bikin minuman coklatnya di rumah aku juga lagi ada minuman aku mau langsung bikin dua sekalian untuk kakakku ini apa yang aku namain coci coklat cincau aku langsung bikin ya karena mau bikin dua gelas jadi aku pakai dua saset nah ini udah aku masukin tinggal dikocok untuk kocoknya biar hasil sempurna aku mau pakai pangkocok menurut si kalau gak ada bisa pakai taperu yang biasa untuk tahan airnya sama kayak waktu kalian bikin satu gelas minuman yang biasa tinggal dikocok kocok 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 udah kayak orang cafe apa nih sekarang aku mau masukin cico jadi mau pakai berasal pertama masukin es batuk habis itu masukin cico habis itu masukin cico nah sekarang sekarang kita kasih susu eh susu minuman coklatnya yeay udah jadi yeay udah jadi ya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini apaan? Cincau sama minuman coklat Es barunya digigit Cincaunya beli ini? Enggak doang Pantusan manis banget Enak Rasa coklatnya juga Enak Tadi waktu aku lagi main hape Kayaknya aku denger Dede mau bikin cafe ya? No, no, no Kenapa? Enggak Bikin aja biar aku bisa minum tepari No, no, no Nanti gerindut Enggak apa-apa Enggak penting sehat Oke Cincaunya nih guys Oke guys sekarang Tanya mau ngabisin dulu nih Sekarang gak ya? Tapi sayang Yaudah deh sekarang aja Oh iya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye Bye Bye